Nah ini dia tips lawan di Man of Hatred versi gue ya Nah kalau menurut gue sih Yang paling penting pas lawan dia adalah Jangan kasih jarak Jadi tetap gebuk aja tuh rambutan Soalnya kalau kita kasih jarak Lebih susah untuk memperkirakan Gerakan apa yang bakal dia lakuin Ada gerakan lempar-lempar api tuh Atau gerakan dia yang Gebuknya jarak jauh Ini lebih susah gitu Jadi mending apapun yang terjadi Kalau dia kabur langsung samperin aja Langsung deketin aja Nah kalau yang pas deket ini paling bahayanya Adalah ketika dia gunain kombo Pake tangan dia yaitu 4 kali serangan 2 kali tangan api Terus itu kaki baru tangan api lagi Ini bisa kalian hindari aja Atau ditangkis aja gak masalah Cuman kalau ditangkis agak beresiko ya Nah kalau untuk ledakannya Kalian kabur aja jauh Terus pas dia jatoh langsung grapple aja kok Phase 1 kelar Sekarang phase 2 ada gerakan baru Ada yang serangan jarak jauhnya Api nyebar sama dia yang tarian bola api Nah untuk tarian bola api kita lari aja Itu gampang ke dogenya Kalau yang tiba-tiba dia geprak tanah api semua itu loncat Pastiin jauhin terus larinya ke samping Terus loncat nanti mencet L2 aja Biar kita bisa grapple ke dia gitu kan Nah itu doang sih kalau di phase 2 sisanya sama aja lah Nah kalau untuk phase 3 Dia ada gerakan baru tuh di awal-awalnya kan Lo loncat aja sekali abis itu aman kok abis itu aman Tapi biar jaga-jaga lo sambil siap-siap airi ya Nah disini bisa pakai prosthetic malcontent Jadi ketika kita pakai prosthetic ini Demon Hatred bakal ke stun atau ke stagger gitu Jadi bisa free hit banyak gitu Dah gitu aja sih sebenernya Untuk lawan Demon Hatred gampang Yang penting jangan kasih jarak sesimpel itu aja So thank you semua yang udah nonton Selanjutnya tips apa lagi ya Hmm